Dalam video resmi yang diterima redaksi kami siang, Sekretaris Purung Bulog Awaludin Iqbal menjelaskan, semua penerima manfaat yang berada di wilayah Jabodetabek periode Mei Juni 2020 sudah menerima beras dalam kondisi baik dan dalam jumlah yang telah ditentukan. Sementara itu, Bulog bekerjasama dengan transporter yang ditunjuk, yaitu PT. Stor Seni Logistik Indonesia, untuk mendistribusikan beras tersebut kepada semua penerima manfaat. Awaludin menegaskan, setiap pengeluaran beras di Gudang Bulog dilakukan dengan prosedur standar dan tercatat untuk memastikan kualitas produk terjaga dengan baik. Sebelumnya PT. JNE mengaku, bekerjasama dengan PT. SSI untuk mendistribusikan beras bantuan Presiden kepada warga Depok. Namun, 3,4 ton beras rusak saat proses pengiriman pada Mei hingga Juni 2020 dan dilakukan penggantian. Beras rusak itu kemudian dikubur agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Ketika dalam perjalanan, kemudian ada gangguan seperti cuaca atau gangguan dalam perjalanan yang menyebabkan beras terkena air, kemudian kemasan pecah dan sebagainya, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab dari transporter. Di dalam proses kegiatan itu, kami juga mencatat ada beberapa kali dari pihak transporter melakukan pembelian kepada beras geda atau menyampaikan bahwa ada beras yang tidak bisa disampaikan. Dan itu langsung diganti oleh transporter. Sementara itu, kuasa hukum JNI Express Hotman Paris Hutapea menjelaskan, beras rusak yang dikubur di Depok adalah untuk menjaga sensitivitas akibat logo bantuan Presiden yang terdapat dalam kemasan. Apabila tidak dikubur, beras tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan orang tertentu dan bocor ke pasar. Hotman menambahkan, kerusakan beras tersebut terjadi pada Mei 2020 dan telah disimpan di gudang selama satu setengah tahun sebelum dikubur pada November 2021. Beras rusak tersebut sebesar 3,4 ton dari 6.199 ton. Beras rusak itu telah diganti dengan beras yang lain oleh JNI sehingga tidak terjadi masalah dalam distribusi beras tersebut ke masyarakat penerima. Yang rusak punya JNI dikubur, caranya di mana? Ini beras bukan lagi bantuan Presiden. Beras ini sudah berubah menjadi beras milik JNI. Beras bantuan Presiden sudah dikirimkan. Ini bukan lagi beras bantuan Presiden, tapi ini sudah beras rusak milik JNI dan kemudian dikubur. Hotman mengklaim, 100% rakyat penerima beras bantuan Presiden di Depok telah menerima beras dan dibuktikan dengan tanah tangan basah penerima. Agung Happy, Maranata, Jakarta.